Wow, jadi begini rasanya kehidupan kampus? Gak nyangka aku akhirnya disini. Hmm, apaan tuh? Tapi ini kamarku. Aduh, aku sekamar sama kutubuku. Jangan kalangin aku, pergi sana. Oh, oke. Ini gak bisa kebuka. Kamu bikin aku kuku. Minggir, aku gak butuh kunci. Apa susahnya? Gak kayak yang kubayangin. Cici banget. Banyak yang harus dirapihin nih. Tapi unik juga sih. Yang bener aja. Tempat sampah aja lebih bersih daripada ini. Gak terlalu kotor kok. Ayo mulai bersihin. Oh, harus banget ya. Emang siapa lagi? Oh, jorok banget. Gimana kalau aku melihara laba-laba sekalian? Apaan nih? Boring. Langsung masuk tempat sampah. Aw, hati-hati dong. Lihat-lihat dikit. Kamu nyari masalah? Hah? Nyari masalah apa sih? Oke, awas aja ya. Wow, dia gelak banget. Ini wajib dibuang. Uh, bau. Hei, siapa yang matiin lampu? Tolong. Aku terjebak. Oh, hantu. Oh, hantu. Hantu? Ah, aw. Sini laba-laba. Wow, banyak banget sampahnya. Ini udah jauh lebih baik. Aku bangga sama kita. Tapi kita jelas bukan temen. Aku butuh istirahat. Bisa minggir. Aku udah mulai nyesel. Mau pikir kamu keren? Oh, aku bisa duduk di sini. Wow, malu-maluin banget. Lihat nih, kayaknya aku punya ide. Pertama, aku butuh tempat sampah bekas. Aku bungkus kardus di sekitarnya. Lalu, tempel. Lalu, aku mau masang selembar kardus berbentuk lingkaran di atasnya. Selanjutnya, oles lingkaran lem ke atasnya. Seharusnya cukup. Aku bisa nempelin tabung ke kardus. Tambahin lebih banyak tabung dengan ukuran berbeda. Sekarang, kita warnain. Seru juga. Aku suka warna ini. Pasti hasilnya cakep. Tunggu centek kering dulu ya. Siap deh. Buku ini menarik juga. Hei, lihat ini. Itu apaan? Ini kursi baru kita. Gimana menurutmu? Aku suka sih. Dan nyaman lho. Itu ban bekas kan? Dari mana asalnya? Jauhin tanganmu dari banku. Kita tunggu catnya kering. Terus, ganti warna. Balik bannya. Dan cat separuh lagi jadi kuning. Ambil kuas yang lebih kecil untuk bagian yang sulit. Kuning itu warna kontras yang cocok sama ungu. Oke, kita tunggu kering. Sekarang, ambil paku payung. Tanjepin ke ban. Jaraknya harus sama rata. Lalu pasang rantai ke salah satu paku payung ini. Kemudian cantelin di sekitar sisanya. Kayak gini nih. Isi bagian tengah ban ini pakai selimut. Jadi tengahnya empuk. Dan selesai. Ah, nyamannya. Oh, apaan tuh? Ini kursiku. Keren kan? Keren dari mananya? Menurutku keren. Eh, mama. Oh, maksudku apaan tuh? Ayo kita lihat. Dari mana asalnya? Apaan sih ini? Ini cermin. Lihat. Bisa dipakai nih. Aku mau ngambil sesuatu dari tas. Wow, mainanku banyak banget. Aha, ini dia yang kucari. Oh, squishy. Hah, seru banget. Tapi aku punya rencana yang lebih besar. Tampil double tap di unicorn ini. Lalu lepas penutupnya. Sekarang bisa kita tempel ke cermin. Lakukan hal yang sama pada sisa mainannya. Aku lebih suka di sekitar tepi cermin gini. Wow, cakep banget. Aku pasang di sini. Ah, ini sempurna untuk dandan. Sesuai yang kubutuhin. Wow, idemu bagus. Mungkin aku harus bikin juga. Tapi cerminku wajib lebih baik. Jelas. Aku punya apa ya? Aha, semua aja. Tapi aku butuh sesuatu untuk nempel semuanya ke cermin. Ugh, agak serem ya. Oh, busa mengembang ini cukup. Siapa yang butuh selotip? Hasilnya pasti bagus. Mari kita mulai. Semprotin busanya di sekitar cermin. Oh, kayak kering. Pastiin lebarnya sama. Gampang banget pakenya. Dan lebih seru dibanding pake tape. Sekarang tinggal ku hias. Tempel serangga ini ke busa. Wajib selesai sebelum busanya mengeras. Semua hewan favoritku ada di sini. Serangga yang menjijikan. Taruh tikus imut berbulu di sini. Sip. Wow, aku suka. Gini baru cakep. Itu cocok sama keperibadianmu. Aku mau belanja ah. Apa? Mau beli apa? Lindingnya terlalu kosong. Enggak, aku gak suka. Ada apa lagi ya? Oh, oke. Ini agak ngebosenin. Ada apa lagi? Oh, meriah. Ini dia. Aku gak sabar nunggu dateng. Paket. Wow, cepet banget. Mungkin tukang paketnya ganteng. Gimana penampilanku? Halo, silahkan masuk. Iya, iya. Aku masih harus ngirim paket lain. Oh, kamu tinggal di sini. Aku aja gak sabar pengen keluar dari sini. Tapi kayaknya bisa tahan lebih lama. Serius? Jangan ngarep. Aku juga gak tertarik. Mana hiasan diningku? Eh, tipnya dulu. Oh, iya. Ini dia. Segitu doang. Yang bener aja. Kurang lah. Tapi aku cuma punya segini. Yaudah. Dadah. Tapi aku udah bayar. Nggak adil. Naomi, jangan khawatir. Gak ada yang boleh bikin kamu sedih. Sini uangnya. Hei, tukang paket. Sini kamu. Tolong, jangan. Please, jangan. Dia lari terbirit-birit. Aku gak butuh ini. Naomi. Lihat apa yang kubawa. Ini untukku. Makasih, Betty. Ini hiasan diningku. Wow, makasih. Kamu yang terbaik. Tunggu ya. Ini untukmu. Ini prank, kan? Gak ada yang pernah sebaik ini sama aku. Semoga kamu suka. Wow. Aku gantung planetnya di sini. Ah, jauh lebih baik. Kita butuh rock and roll di sini. Ini bagus loh. Hasilnya cakep. Ya, pilihanmu bagus. Ayo buang sampah ini. Ambil. Wah, isinya apaan? Pelan-pelan. Puter. Nah, gitu. Kita butuh rock. Sip, di sini. Cerminmu bisa ditaruh di atasnya. Pakai selimutmu. Tidur yang nyaman. Aku buang sampah ini. Kita bisa naruh karya seni di tatakannya. Aku ngelukis ini waktu itu. Hasilnya bagus banget. Ini hiasan dinding yang unik. Kantung gitar juga. Oke, gimana hasilnya? Luar biasa. Beda banget, kan? Aku gak nyangka sama perubahannya. Setuju. Kita harus bikin jasa makeover. Rasanya kayak di rumah. Sekarang semua nyaman. Sempurna. Sini. Apa kita baru aja jadi sahabat? Aku gak terlalu suka. Pelukan. Pada suatu titik dalam hidup, kamu mungkin harus mengikuti tes kehamilan. Tapi tidak semua wanita punya reaksi yang sama. Meski hasil yang didapatkan sama persis. Namun, berteriak adalah respon yang paling umum. Kemungkinannya ada dua. Kehamilan lancar versus ribet. Wah, dua wanita hamil dengan dua selera makan besar. Kayaknya enak. Bayiku pengen tomat nih. Hmm, enaknya. Aku gak terlalu tertarik. Tapi yang penting manis. Kurang. Gak enak nih. Hmm, bawa makanan ini jauh-jauh. Maaf ya, Bu. Uh. Hmm, siapa yang pesen itu? Nah, ini baru enak. Hmm, tunggu bentar. Aku bilang mayones, mustard, selada, acar. Oke, bentar ya. Menurutku lebih enak kayak gini. Pengen gabungan manis dan gurih? Keinginanmu adalah perintah untukku. Pastinya gak tanggung-tanggung. Sip, dan sekarang krim kocoknya. Pasti pengen banyak juga, kan? Oh ya, mantap. Lihatannya menarik. Gak boleh lupa meses juga, kan? Beres, selamat menikmati. Dia paham banget seleraku. Halo, Karbo. Nah, masuklah ke mulutku sekarang juga. Tapi jangan lupa dagingnya juga. Jadi serasa ulang tahun. Hmm, enak banget. Oh ya, ini surga dunia. Baru sekarang aku sebahagia ini. Aku suka masa kehamilan. Kalau kamu, Bella, kayaknya napsu makanku baru aja hilang. Jadi, ini toh makanan bayi. Menarik juga. Aku bisa bikin makanan bayi sendiri. Untung semua peralatanku lengkap. Segini cukup. Semoga bayiku suka pisang. Cuma beberapa gram. Hmm, jangan kebanyakan. Berhasil. Suhu airnya harus sempurna. Dan, yap, sempurna. Nah, ini dia keajaibannya. Sejauh ini aman. Sekarang, tinggal dikocok-kocok. Kayaknya udah cukup. Jangan lupa dites dulu. Ah, aromanya manis. Hmm, rasanya enak juga. Kamu suka, sayang. Ah, imutnya. Aku bisa komunikasi sama dia. Hah, bayi makan apa? Aku baru tahu. Tapi, aku harus bikin sendiri. Gak bakal susah, kan? Ups, gak ada yang lihat. Semoga mejanya bersih. Uh, selanjutnya apa? Sedikit air? Apa bakalan enak? Tinggal diaduk sedikit, sih. Iuh, gak enak. Ya ampun. Kamu emang suka. Oh, dia kayaknya marah banget. Tenang. Mama cariin yang lain, ya. Kita berdua lebih suka hotdog. Dan mama jagonya bikin hotdog. Semuanya masuk ke botol. Kombinasi gini enak, kan? Oh, campuran asing dan manis. Semoga bayiku doyan. Gak boleh cuma sampai sini. Aku hampir lupa pendamping terbaiknya. Sudah segar dan dingin. Bayi bisa minum soda, kan? Ideku bagus banget. Gak usah banyak-banyak lah. Pasti enak. Makan malam sudah siap, bayiku sayang. Hmm, warnanya menarik. Oh, kamu suka? Aku bakal jadi ibu terbaik, nih. PR-nya susah banget, sih. Oh, aku tahu jawabannya. Fiu, untung aja. Oh, hai, mama. Maaf, ganggu kamu bentar. Mama cuma mau bawain minum. Kamu giat belajar, ya. Silahkan. Makasih, ma. Oke, aku lanjutin, ya. Ma, HP-nya berisi. Biar mama urus. Oh, diam kamu. Aku bilang diam. Nah, lebih baik. Ya ampun, ada tamu. Apa lagi? Biar mama urus. Jangan pencet. Anak pintar ku lagi belajar. Oh, paket. Makasih. Oke, gak ngirim ke rumah ini lagi, deh. Gimana, nak? Wups, maaf. Silahkan belajar lagi. Mamaku baik banget. PR-nya banyak banget, nih. Oh, aku ngerti sekarang. Ternyata gampang. Hai, mama. Ah, suara siapa itu? Ups, kopi mama tumpah. Oh, maaf. Ya, harus ngulang lagi, deh. Mama udah minta maaf. Udah, diam dulu. Mama lagi nonton video. Hehehe, kecek banget. Channelnya bagus. Ma, aku gak bisa konsentrasi. Dasar anak gak sopan. Yaudah, mama gak mau nonton lagi. Susah banget sih ngerjain PR di rumah. Hei, liat mama. Pasti kamu gak tahu mama jago main gitar, kan? Oh, iya. Rock and roll. Mama, udah dong. Hmm, penontonnya Belin. Maaf, deh. Ah, tempat tidurku yang hangat. Nyaman banget di sini. Mat bobo, ma. Sebelum tidur, mama bacain dongeng dulu, ya. Boleh. Yang ada prinsesnya, kan? Dahulu kala ada badut lucu. Kok berhenti? Halo, Betty. Aku koko si badut. Tingkahku selalu lucu. Hore, ini cerita yang paling seru. Suatu hari, dia bertemu seorang ibu pri ajaib. Wow, cantik banget. Aku jadi ngantuk. Aw, imutnya. Selamat tidur, putriku. Mimpi yang indah, ya sayang. Mama, 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 bangun. Mama, ayo bacain aku dongeng, ma. Hah, aku di mana? Bacain aku ini, ya. Buku? Bosen. Mending cari yang lebih seru. Gimana kalau cerita hantu? Tapi aku takut. Ada penyihir tua yang suka makan anak nakal. Dulu, orang-orangan sawah jahat tinggal di sini. Tiap malam, dia... Rrrr, aku lapar. Ah, jangan menekan. Aku bisa baca seharian. Tapi kok ngantuk, ya? Hah? Aku bangun. Tidur bentar kali, ya. Habis itu pasti lebih segar. Aku mau yang nyaman. Ah, enak. Kamu ngapain? Hei. Jangan cuek. Betty? Seriusan? Bangun. Ayo. Oke, ini urusan pribadi. Betty, bangun sekarang. Ah, nyebelin banget. Bangun. Bangun. Jangan tidur. Betty? Dia sengaja. Harus ada cara lain, nih. Ah, aku tahu. Ambil bantalnya. Dan yang ini. Oke, aku siap. Tarik aja selimutnya. Wah, masih tidur. Gak apa-apa. Aku udah bisa duduk. Dan relax. Ini udah kutunggu-tunggu. Buku bagus emang juara. Hah, bunyi apa tuh? Ji hui. Pesta keren. Ini konyol. Aku lagi konsentrasi baca, nih. Aku suka lagunya. Ya, ayo. Hmm, masih kedengeran aja. Wuuu. Ayo renang. Lihat, nih. Peluru meriam. Apa itu? Wah, luar biasa. Sulit dipercaya. Lihat mereka. Seru apanya? Yeay, ngerok terus. Solo gitar. Hah? Ini top mark kota? Lebih keras lagi. La, 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 la. Ayo, pesta. Wuuu. Aye. Ayo, joget terus. Ada apa? Aku gak bakal bosen, nih. Oke, mereka nyebelin. Diam. Ah, cukup. Hey. Hai. Au, nikmatin pestanya. Gak bakal lama lagi. Akanku pastikan itu. Hahaha. Kalian layak dapet ini. Coba aja pesta tanpa listrik. Apa? Kemana musiknya? Hahaha. Kerjaanku beres. Au, pestanya rusak. Jabut yuk. Akhirnya tenang. Yuhu. Yuhu. Kawan, kawan. Kemana semuanya? Aneh banget. Yaudah, aku pulang aja. Wow. Semoga makeover kamar ini menginspirasimu untuk berkreasi, ya. Seperti apa bentuk kamar impianmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru lainnya. Terima kasih telah menonton.